Innamal amal bi khawatimiha Amalan seseorang tergantung dari penutupannya seperti apa Inna rajul Sesungguhnya di dalam hadith Rasulullah SAW bersabdar Dalam Suha'il Bukhari Inna rajul La ya'mal bi amali ahlil jannah Hatta la yakun bainahu wa bainaha illa zira' Fayasbiga alaihil kitab Fayamal bi amali ahlil nar Fayadhulaha Seseorang Keseharian dia melakukan amalan-amalan penghuni sorga Solat, wasa, ibadat, zikir Full, luar biasa Tetapi Kata Rasulullah Hingga ibaratnya antara dia dengan sorga tinggal sejengkal Udah akhir umurnya Ya ini orang Dia meninggal, udah tinggal sejengkal lagi dari sorga Namun Ketentuan Allah berkata lain Menjelang kematiannya Hatinya dibalikkan oleh Allah Ta'ala Mental dari Islam Meninggal tanpa Islam Ada yang begitu Kata Rasulullah Begitu juga sebaliknya Ada orang Keseharian dia melakukan amalan penghuni neraka Hingga antara Seumur hidup puluhan tahun Yang dia kerjakan amalan penghuni neraka Hingga antara dia dengan neraka Ibaratnya cuma tinggal sejengkal lagi Ya dua tiga hari lagi juga mampus mati masuk neraka Ibaratnya begitu Antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi Namun takdir dan ketentuan Allah Punya Hal yang lain Punya rencana lain kepada orang tersebut Hingga menjelang akhir hayatnya Dibalikkan hatinya Dia bertobat Kembali ke jalannya Allah Ta'ala Meninggal dunia Dalam keadaan yang terbaik Dan masuk ke dalam surga Intinya apa? Ketika Allah Ta'ala Memuliakan seseorang Dengan amal ibadat Dengan ketaatan Jangan GR duluan Hingga dia menyombongkan diri Udah Lu gak tau gue udah pergi haji berapa kali Lu gak tau gue sholat gue berapa kali Lu gak tau kan semalam gue tahajud Macem-macem Begitu Jangan GR duluan Nganggap dirinya udah paling hebat Mungkin di majlis Kalau ditanya Adakah yang lebih mulia dari engkau? Dia tengok kanan kiri Kayaknya gak ada Sebab Kita gak tau Akhir hayat kita ditutup dengan amalan yang bagaimana Kita gak tau Kita ditutupnya dengan Islam Dengan iman Atau enggak Kita gak tau itu Kita cuma berusaha Memperjuangkan Mempertahankan Keimanan Keislaman kita Jangan sampai ada hal-hal Yang bisa membuat kita Akhir hayat Kehilangan Islam Entah itu ucapan yang tidak baik Entah itu pandangan yang haram Entah itu sikap yang tidak baik Jurhaka kepada orang tua misalkan Atau semacamnya Hingga membuat seseorang Akhir hayatnya Tidak bisa meninggal dalam keadaan Islam Nikmat Islam Disabut Diambil Meninggal tanpa Islam Tanpa iman Banyak yang kayak begitu Hati-hati Ketika kita dimuliakan dengan iman Dengan Islam Dengan ketaatan Jangan sombong Jangan meremehkan orang lain Jangan mencemooh orang lain Walaupun dia tukang maksiat Walaupun dia kafir Non muslim Jangan kita Jangan kita mencemooh Menghina orang lain Kita gak tau Tau-tau akhir hayat kita Gara-gara kekurang ajaran Dan kesombongan kita Nikmat Islam Dicabut Orang yang kita menyombongkan diri Terhadapnya Diberikan itu nikmat Dan kita meninggal Tanpa iman Nama Islam Hati-hati Begitu juga Ketika kita melihat seseorang Woi ini Dari mudanya tukang maksiat Hidup dengan amalan ahli neraka Ampe tua bangka Masih maksiat Kita gak punya hak Untuk menyombongkan diri Dan menghakimi orang-orang tersebut Kita hidup di dunia Bukan buat menghakimi orang lain Tapi kita hidup di dunia Untuk mengintropeksi diri kita Bukan buat hakimin orang Al-hakim Allah Begitu Allah yang Menjadi hakim Allah yang mengadili Dan kita gak punya hak Buat menghakimi orang lain Ketika kita melihat tukang maksiat Hatta orang yang tidak beriman Orang kafir Kita menghakimi dia Ini udah pasti di neraka Kita gak tau Akhir hayatnya seperti apa Jangan meremehkan orang Mungkin Menjelang kematiannya Dia masuk Islam Masuk ke dalam suratnya Allah subhanahu wa ta'ala Wahakadha Nah karenanya itu Kita harus perhatian Dengan Apa Kita Menutup Hidup kita Kita meninggalnya Dalam keadaan yang bagaimana Kita harus perhatian Sampai itu Hadith ini Membuat Orang-orang itu Para kaum solihin Mereka ketakutan Kenapa Mereka takut Mereka udah beramal baik Akhir hayatnya ditutup Dalam kemaksiatan Mereka gentar Mereka takut Walaupun Umumnya Biasanya Orang kalau udah kesehariannya Dalam ketaatan Insya Allah meninggalnya Dalam ketaatan Begitu Begitu juga Mesti waspada Kalau sehari-harinya Maksiat Hati-hati Takutnya meninggalnya Dalam keadaan maksiat Dalam hadith yang lain Rasulullah bersabda Seseorang meninggal dunia Keadaannya waktu meninggal Seperti keadaannya Sehari-hari Tadkala dia masih hidup Dan Ketika dibangkit Hari kiamat Keadaannya Sesuai keadaannya Waktu dia meninggal dunia Sampai dikasih contoh Oleh Nabi Muhammad Orang yang meninggal Tadkala berikhram Haji atau umrah Dia meninggal dunia Dalam keadaan berikhram Besok hari kiamat Dibangkit sambil mengucap Lebbaik Allah Mala baik Sambil talbiah Dan itu Terjadi Dan Biasanya orang itu Di akhir hayat Di akhir hayat Itu di uji Dengan ujian yang berat Rasa sakit Yang dahsyat Ketika disabut Nyawa Dan disitu Iman di uji Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan banyak Orang-orang Yang dalam Sakaratul maut Akalnya Tidak fokus Hatinya Tidak fokus Bisa hanyut Kebawa Dengan tipu daya Yang disiapkan oleh iblis Untuk menipu dia Bahkan diibaratkan Bahwasannya Seseorang Keadaannya Kondisinya Ketika disabut nyawanya Itu seperti Kondisi Seseorang yang terkena Gangguan jiwa Bagaimana maksudnya Terkena gangguan jiwa Misalkan Ada orang Dokter Tahu-tahu Menjadi gila Terkena gangguan jiwa Ngomongnya Ngelantur Tapi omongan dia Tadkala dia ngelantur Adalah omongan Yang menjadi profesi dia Sehari-hari Bakal keluar Dia tuh resep Dari mulutnya Walaupun dia gila Begitu juga Seorang arsitek Ataupun seorang insinyur Bakal keluar Ketika dia terkena Gangguan jiwa Keluar dari mulut dia Hal-hal yang ada Kaitannya dengan Arsitektur Dengan bangunan Begitu juga Ahli komputer Ketika dia Terkena gangguan jiwa Gangguan mental Maka bakal keluar Dari mulutnya Dia itu hal-hal Yang berkenaan Tentang program Dengan komputer Dan lain sebagainya Nah begitu juga Mu'min Tadkala dalam Keadaan Sakaratul maut Mentalnya digempur Disitu Ditempah Dengan kesakitan Dengan beragam Hal Nah disitu Yang biasa Yang keluar dari mulutnya Keseharian dia Yang menjadi Keseharian dia Nah itu yang keluar dari mulutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati